Intro Selamat datang di channel Ikebana Lucy Saya mau merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo Vas yang saya pakai ini vas gelas Saya pakai ornamennya ini Midolino Yaitu disini ada rotan yang ditutup dengan benang wall Midolino ini saya belajar dari desainer yaitu Hitomi Gilliam Nanti saya akan taruh linknya supaya teman-teman bisa melihat langsung Youtube-nya beliau dan belajar bagaimana membuatnya ini Jadi saya tidak ajarin lagi karena Youtube-nya beliau itu cukup bagus dan sangat jelas sekali Disini saya memakai Midolino ini Ini saya rangkai gayanya Gaya Ikebana Jadi saya pakai buah Ya disini saya kasih foam Karena ini bentuk wadahnya agak membulat Jadi saya inspirasinya ini juga setengah Seperti bulan sabit ya Bunga yang saya pakai disini Ini adalah bunga lisiantus Seperti biasa saya pakai yang panjang dia itu ada mengarah ke depan Sebetulnya rangkaiannya ini sangat sederhana sekali Seperti biasa tidak ada perbedaannya Tetapi karena memakai ornament Jadi kelihatan nanti akan agak berbeda seperti yang biasa Seperti yang dasar-dasar kemarin Lalu saya pakai krisan Disini Dia mengikat warnanya Oke Jadi dari depan Dia ada yang bunganya mengarah ke depan Ya Jadi ini Ornamen ini saya anggap framenya Rangkanya Dari sini bunga fokusnya Lalu saya ada daun Daun leader leaf ini Yang saya buang Jadi tinggal Kelihatan tangkainya yang lengkung Dinamis Mengikuti lengkungan daripada Kita punya ornament ini Saya akan taruh disini Lalu Saya pakai Bunga satu lagi di belakang Pendek saja Pendek saja Saya punya statis Saya akan pakai statisnya untuk garisnya Ya Mengikuti garis lengkungannya Si Ornamen Saya akan pakai dua disini Seperti ini Ya Seperti ini Ya Seperti ini Lalu saya kasih daun Leather leaf lagi Di belakang Supaya ada kedalemannya Dan agak nyamping Ya Lalu saya akan pakai asirahnya Bunga kelisan ini Untuk menutupi sedikit foam yang ada di sana Jadi sebetulnya Rangkaiannya ini Sama saja Seperti rangkaian-rangkaian yang lain Basic banget Dasar sekali Mudah Ya itu Tapi rangkanya disini Seolah-olah sebagai rangkanya ini Ornamennya ini Jadi kesannya berbeda Dengan yang biasa Karena ada ornamennya ini Ya Ornamennya ini nanti kita bikin macam-macam Ya Sekarang saya lagi bikin bentuknya Seperti krisan Seperti bulan sabit Nanti ikuti video saya selanjutnya Karena saya akan terus merangkai Mencoba mengambil ide inspirasi dari Floral designer Hitomi itu Karena dia sangat banyak sekali ide-idenya Dan dia banyak mengajar teknik pembuatan Daripada Midolino ini Nanti teman-teman bisa mengikuti video beliau Terima kasih Oh iya Jangan lupa Untuk di like share dan subscribe